Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys Sama gue asyarat ramadhan Oke guys Projectan kali ini Gue bakalan ganti Jokpario Atau Kulitnya Sekalian gue ganti Ini gue udah pesen Busah latex Di salah satu Online shop Kalian bisa cari aja Harganya Ya tinggal kalian carilah Di online shop Kira-kira harganya dari Rp50.000 sampai Rp80.000 atau sampai Rp100.000 lah Ya kan Ini Kita langsung bongkar aja Oke Sekiranya Nah ini dia guys Penampakan Busah latexnya Nah ini dia Ini Ukurannya Lebarnya kesini Itu 40 cm Dan Panjangnya kesini Itu 80 cm Dan Ketebalan Ininya Ketebalan Busahnya 1,5 cm Guys Jadi Nanti Bakalan gue Taruh di Jok Vario gue Bakalan gue Tiban Pake ini Katanya sih Ini lebih Empuk Dan Ya Lebih enak sih Katanya Nanti Gue bakalan Pake kulitnya Apa Kalian bisa Pandangin Terus Di video gue Oke Langsung aja Kita cabut Ke Tukang Kulit Joknya Oke guys Jadi kita Lanjut lagi Buat Videonya Sekarang Kita Posisi Mau ke Tukang Servis Jok Jadi gue Udah Bawa Ini tuh Busa latex Dan Nanti Bakalan Kita Pasangkan Di Vario gue Nanti Kenyamanannya Seperti apa Ditambahkan Busa latex Satu Lembar Karena Busa Bawaannya Vario Udah Terlalu Keras Kulitnya Juga Dan Nanti Kita Kulitnya Tipe Tipe Gue Belum Tahu Nanti Kita Cek Aja Disana Adanya Stocknya Apa Nanti Kita Bakal Ganti Ini Ini Posisinya Tipe Terlalu Jauh Dari Rumah Gue Adanya Di Lubang Gue Ya Ya nggak nggak jauh nggak deket lah ya cukup-cukup aja lah Oke guys gue udah sampai di tempat joknya tempat service jok motor di posisinya ada di Jalan Raya Lubang Buaya nomor 55 Rp9 RW2 Keluaran Lubang Buaya Kecamatan Cipayong ini motor gue udah dibongkar jadi ya gue memutuskan untuk ganti jok kulitnya dari MBTEC nah ini dia nih tokonya nah ini ada berbagai macam varian jok kulit ini yang khususnya tipe Carrera ini ada embosnya nah ini yang udah di custom juga jadi kalau harganya yang dari custom itu berbeda-beda guys ada motif juga motif-motif Doremon kalau yang motif gini berapaan mas 80an guys Nah kalau motif-motif ini kalau yang MBTEC ini harganya itu 165 guys sudah plus pasang yang standar ya belum ada tambahan jahitannya nah ini ada busa-busa baru juga nah disini udah ada jok-jok custom punya nmax vario juga tuh yang udah siap pakai di sini juga ada mikanya jok juga nih nah tapi gue memutuskan untuk pakai MBTEC Carrera yang kolos jadi dia masih olos gitu kan Enggak ada embosnya nah ini dan proses bongkaran nah itu lagi dikerengin dulu guys bekas lemannya jadi bakalan nanti di fitting dulu joknya karena joknya ada kan dia metran yang MBT Carrera tuh jadi harus disesuaikan dulu dengan busa latex nya gitu karena busa latex itu bakalan jadi gendut jadi enggak lakukan nya itu jadi kurang karena kita tambah busa baru kan pakai latex itu jadi busanya jadi agak gendut Oke nanti kita coba cek lagi ya Oke guys nih proses tahap pengamplasan ya pengamplasan jadi biar rata ya kalau diamplas gini supaya apa mas biar halus biar halus ya biar rata ya jadi posisi yang bekas apa tambelan-tambelannya dia tertutup ya ya Hai hampir rata guys kalau habis di pikir hai 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 guys nih posisinya udah dirubah jadi awalnya itu kan sebelumnya lepukannya di sini nih karena terlalu jauh untuk duduknya ke tang itu jadi agak pegel makanya gua request kemasnya ditambahin ya bangsa berapa cm ini ada 5 cm ke depan jadi posisi duduknya agak maju enggak papa tapi eh posisi nyaman gitu nah ini yang udah ditambel nih guys seperti ini tuh nggak aman Oke sekarang kita lanjut pemasangan busa latexnya kita serahkan sama yang pakarnya gue sih denger-denger nih dari kabar dari temen gua kalau pakai busa latex ini lebih-lebih apa lebih empuk ya lebih empuk dan ya katanya sih nyaman gitu karena dia ada lubang-lebangnya tuh ada sirkulasi udara ya kan jadi ya kita coba aja nanti sama guys prosesnya dikasih lem juga jadi atas bawah di lem juga ya ya bawah jadi biar enggak enggak bergerak deh oke guys ini udah mulai pemasangan busa latexnya mohon maaf bagai saya kalau videonya agak terisik karena ini posisinya di pinggir jalan banget nah nanti dia dipakai kulitnya ini enggak enggak kelihatan apa ikunya ya jadi kayak kelihatan agak gendut gitu ya tapi ya enggak masalah ya yang penting kan kenyamanan nah ya dipotong juga sih minum ya selamat menikmati nah harus tetap dipotong karena dibentuk juga di posisi joknya jadi biar enggak kelihatan terlalu gendut oke guys nah ini setelah di restorasi yang tadi awalnya udah gue tambahin busa jadi panjang kesini kitaran 5 cm dan ini ditambahin juga busa latex ukurannya 1,5 cm panjangnya hampir 80 cm lebarnya 40 cm nah ini yang udah di aplikasikan di jok motor vario buat kalian semua yang mau buat referensi biar jok vario kalian enak disini ditambah busa latex ada ukuran berapa mas? 2,5 cm juga ada ya? ada 2,5 cm juga nah kalian kalau yang deket-deket sini posinya deket lubang buaya kalian bisa mampir juga di servis jok motor apa namanya? armand jok motor kalian bisa tanya-tanya aja langsung atau bisa via WhatsApp nanti gue taruh di deskripsi oke nah ini sih referensi juga sih buat kalian jadi empuk ya kendala di vario seperti itu agak keras memang jadi ya tinggal di aplikasikan pakai kulit joknya oke oke guys akhirnya gue memutuskan untuk yang gak pakai emboss MBT Carrera nya karena ukurannya agak pendek ya mas ya jadi jahitan depannya itu nah itu jahitan depan joknya itu jadi agak mundur gitu jadi kayak kelihatan terlalu lebar makanya gue memutuskan untuk pakai yang polos aja nah ini dia guys kulitnya dari MBT Carrera buat kalian juga referensi nih buat yang suka touring jauh yang suka naik motor dalam jarak jauh juga ini MBT Carrera nih udah paling topnya lah ya paling the bestnya buat jok motor karena bahannya tuh gak terlalu apa ya gak terlalu licin begitu dia agak tebal bahannya karena memang ya kualitas dan harga ya kalian tahu sendirilah ya nah ini dia MBT Carrera dan busa latex nya dia sedang di fitting fitment dulu guys kalau pakai busa latex memang dia agak agak gendut jadi gak kelihatan apa bentuk siku nya tapi ya buat kenyamanan ya paling penting sih boleh kalian yang suka touring ya kan oke ini udah jadi joknya udah dijahit juga tadi udah ditambahin emboss MBTEC nya di depan jadi bukan di belakang sekarang gak ada jahitan di belakangnya kan nah ini ini posisi lagi di stepless sekarang stepless nya udah jaman now udah pakai hidrolik udah pakai angin jadi gak capek-capek kayak dulu ya kan nah ya kan guys yang di take carera oke guys joknya udah jadi udah jadi di restorasi nah ini di vario go udah nempel jadi ini pakai MBTEC carera bahannya enak banget guys empuk ya nah ini kita lihat keling nya nah ini udah ditaruhin emboss dari MBTEC juga tuh jahitannya rapi banget guys warna hitam juga jahitannya memang jadi agak gendut postur joknya karena dia pun pakai busa latex jadi agak gendut jadi kurang ya dilihatnya kurang menarik tapi kalau buat kenyamanan jarak jauh kan gue suka touring jarak jauh ya enak kali ya oke lah gitu aja ya guys buat restorasi jok vario 125 terima kasih Terima kasih.